Alexander Alikain, seorang grimmaster catur Rusia Prancis, adalah juara catur dunia keempat, memegang gelar tersebut pada tahun 1927 hingga 1935 dan 1937 hingga 1946. Terkenal karena permainannya yang agresif dan imajinatif, Alikain adalah seorang jenis taktis yang permainannya terkenal karena kompleksitas dan kreatifitasnya. Dia memberikan kontribusi yang signifikan terhadap teori pembukaan, khususnya dengan pertahanan Alikain. Pertandingan terkenalnya melawan Jos Rahl Kapablangga dan Max Aue dianggap karya klasik monumental, menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang strategi catur dan keterampilan kombinatorial yang tajam. Pengaruh Alikain pada catur bertahan lama menginspirasi berbagai generasi peman catur dengan pendekatannya yang berani dan dinamis terhadap permainan ini. Kita lihat bagaimana seorang peman catur Rudolf Mikulka harus menghadapi beban berat saat ikut catur buta simultan menghadapi juara yang jenis ini, meski Alikain matanya tertutup karena kena kombinasi yang komplikatif dan tajam. Mari langsung menuju ke partenya. Alexander Alikain mengawali permainan dengan pion E4 dan Rudolf Mikulka menjawab pion E5. Setelah pion ke F4, terlihat pembukaan Gambit Raja. Tujuannya adalah untuk menggoyakan struktur pusat pion hitam dan membuka jalur untuk pengembangan bidak secara cepat. Langkah ini dapat mengarah pada pertempuran taktis yang tajam, dimana putih mengorbankan materi demi memimpin dalam pengembangan dan peluang menyerang. Ada beberapa respon utama hitam, termasuk menerima langkah dengan pion ukul pion F4 atau menolak dengan gerakan D5 atau gajah ke C5. Meskipun tidak sepopuler catur modern pada permainan level atas atau pada permainan top level, karena sifatnya yang beresiko, pembukaan ini tetap menjadi favorit dalam permainan klub dan bagi mereka yang mencari permainan yang dinamis dan mengasihkan. Dan dalam partai ini, permainan berlanjut dengan pion pukul pion F4. Kuda F3 Pengembangan kuda sekaligus menjaga petak lemah H4, serta memantau petak E5. Pion G5 Dengan ini maju ke G4, kedepannya untuk menghalau kuda. Pion B4 Pion H6 Gajah C4 Lalu gajah hitam Vian Sento ke G7 Kuda C3 Kuda C6 Kuda D5 Penempatan kuda ke petak yang sangat strategis Pion D6 Pion C3 Kuda G E7 Untuk menghalau kuda putih yang bagai duri dalam tenggorokan Rokade Kuda pukul kuda D5 Gajah pukul kuda D5 Kuda E7 Kembali menekan gajah yang menduduki petak strategis Serta melirik petak yang lebih aktif G6 Gajah B3 Kuda G6 Pion G3 Manuver yang manis untuk membongkar lazur F Guna mengeksploitasi lebih jauh petak lemah F7 Dan disini Hitam bisa mengembangkan gajah ke H3 Untuk menekan penteng Serta mempertimbangkan langkah lanjutan menteri ke D7 Lalu rokade panjang Kedepannya Namun dalam permainan aslinya Mikura memilih Pion pukul Pion G3 Dengan tempo tekan Pion H2 Namun ini menyisakan permasalahan di lazur F Dan sekarang waktunya bagi para pecinta catur Menebak langkah jenis Alec Hain Untuk mengeksploitasi kelemahan hitam di Zabraja Oke Bagi yang sudah menemukan jawabannya Mari kita cocokkan Disini Alec Hain mengorbankan kudanya untuk memukul Pion G5 Dengan ide Menguasai peta F7 Rokade Menteri H5 Terus menambah tekanan di Zabraja Pion pukul Pion H2 Raja H1 Pion pukul kuda G5 Disini Langkah natural Sederhana gajah pukul Pion G5 Dengan tempo tekan menteri Juga layak dipilih Namun Alec Hain memilih bermain atraktif Dengan Menteri pukul kuda G6 Yang memanfaatkan adanya pin gajah Terhadap Pion dan Raja Sehingga menteri ini masih kebal dari Pion Dan disini Mengurangi tekanan dengan mengembangkan gajah ke E6 Layak diambil hitam Namun dalam bermainan aslinya Mikul K memilih menteri E8 Gajah pukul Pion G5 Sekaligus bersiap memanfaatkan peta penting F6 Yang berpotensi sebagai pejakan untuk melancarkan skagmat Di peta G7 Gajah E6 Berusaha mengurangi tekanan di diagonal D3 G8 Namun Alec Hain Punya cara jenius untuk mengeksploitasi kelemahan hitam di seberaja Dengan pengorbanan benteng untuk memukul Pion F7 Dan disini Menteri pukul benteng Akan kenapin setelah gajah pukul gajah E6 Dan bila Benteng pukul benteng F7 Sebuah langkah paksaan yang bisa dianggap berespon terbaik dari hitam Gajah putih bisa pukul gajah E6 Sekaligus benteng dan raja Raja F8 Pion D5 Dan bila hitam melanjutkan dengan benteng F6 Menteri bisa ke H7 Menteri G6 Untuk menukar menteri Menteri pukul menteri G6 Benteng pukul menteri G6 Benteng F1 skag Dengan ide Gajah ke F7 Kedepannya Dan respon Gajah F6 Gajah pukul gajah F6 Putih tetap unggul Kembali ke posisi semula Dalam permainan aslinya Mikulka memilih Gajah pukul benteng F7 Dengan tempo tekan menteri Walau gajah ini sendiri Juga masih kena benteng gajah putih Lalu alagain memanfaatkan kelemahan petak G7 Dengan gajah ke F6 Ancaman skagmat di petak G7 Dan hitam pun menyerah Anggap saja dilanjutkan dengan Menteri pukul pion E4 skag Menteri putih bisa pukul balik Menteri E4 Gajah pukul gajah F6 Gajah C2 Ancaman skagmat Dengan menteri ke H7 Benteng F E8 Untuk menangkan menteri Menteri H7 skag Raja F8 Menteri F5 Menangkan gajah Sekaligus menjaga petak D5 Serta bersiap menggeser benteng ke F1 Untuk menambah tekanan di lajok F Dan bila dilanjutkan dengan Benteng E6 Pion D5 Benteng hitam Atau gajah hitam Akan jatuh Putih akan menang dengan mudah Apalagi raja hitam dalam posisi yang terbuka Demikianlah para pecinta catur Permainan yang menarik dari pecatur Genius Alexander Alaikain Saat menghadapi Rudolf Milkuka Dalam permainan catur buta si Multan Tentu ini perkerjaan yang bukan mudah Bagi alih kain Dengan mata tertutup menghadapi banyak pemain Seperti biasa Saya berharap video ini bisa bermanfaat Bagi para pecinta catur semuanya Dan kita akan bertemu lagi Dalam video ulasan catur yang menarik lainnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton